Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan channel AIO sahabat AIO kita dengan video ramai saya mau berbicara dengan Pak Ndol ini kita cari Pak Ndol ya oh ya di sana tuh lagi duduk dengan pandon Assalamualaikum pandon eh Waalaikumsalam siapa ya ini ya ini cucumu dari Cilacap Oh dari Cilacap ini saya sedang nunggu ini tuh lihat ada bikin lubang itu gimana-gimana ini ceritanya kau bisa sampai sini nih Oh ini ada yang tanya nih banyak apa yang gimana ya tentang apa ini ini tuh lubang itu ya ini kan areal sungai ini DAS atau daerah aliran sungai ini sudah kering Oh kering keringnya makanya digeli lagi supaya resapan air yang masih terkubur di bawah itu bisa keluar gitu Mas Oh gitu Iya lihat saja itu mah sekali lagi dan juga ada itu apa airnya ada airnya disedot pakai saatnya itu lemah sini ganyanya Mas tuh lihat Oh ini ya saya nunggu disini Mas terlihat kan ini ada teman saya di situ Mas kelihatan apa enggak ini Mas teman saya di situ Mas Oh kelihatan nggak tahu iya sejak kapan di sini Pak Oh sejak tadi nih tadi sejak tadi ya tergantung yang ngasih gini Mas yang ngasih gini Mas berapa jam gitu soalnya takutnya airnya nanti hilang Mas ada buaya yang minum disitu masnya bisa aja masnya kok kaya wartawan sih Iya nih kelihatannya ini kebetulan lagi di daerah berbes ini mas berbes iya bagian berbes daerah pamulyan desa pamulyan ini mas pamulyan gitu untuknya tanya kulit dipatah telatnya di mononya itu atasnya bawah kiri kanan apanya Mas letaknya di kanan apanya Mas di kanan apanya Mas di kanan apanya Mas di kanan apanya Mas di kanan apanya ketika buatan berbes ini yang berbesar di kanan apanya mas di kanan apanya mas di kanan apanya mas di kanan apanya di kanan apanya kan tajam banget itu Mas enggak tahu beritanya Mas hahaha ini gimana oh ya Mas ini yang lagi viral ada berita tentang bullying siswa itu manusia SMP 2 Cimanggu apa ya iya betul-betul siswa kelas 9 SMP 2 Cimanggu itu ya begini Mas itu menurut saya perundungan seperti itu atau bullying oleh siswa seperti itu tuh kurang baik ya Mas jadi banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab Mas selain dari pendidikan formal itu sendiri juga pendidikan informalnya Mas Atau dari keluarga dulu lingkup lingkungan terkecil Dan juga lingkup pendidikan formal yaitu di sekolah mas Dalam hal ini guru mas Tapi harus hati-hati juga mas itu mas Soalnya anak-anak kan pikirannya belum bewasa mas Tunggu segitu masih labil ya kan mas Iya pak Makanya sekarang Sekarang sedang di itu Sedang di Sedang diamankan oleh polisi Diamankan 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 Iya di kantor di kantor polisi jilacap itu Sudah di Amankan ke Oleh kapol resta jilacap ya Iya betul-betul Yaitu tindakan yang bagus sekali untuk memberikan efek cerah Walaupun hukum itu berlaku untuk anak ya mas Tidak disama ratakan dengan pidana untuk orang dewasa pada umumnya gitu mas Terima kasih pak Terima kasih kita aja Ada uangnya enggak ini mas Ada uangnya enggak ini mas Ada uangnya enggak ini mas Nomornya enggak ini mas Di belakang Di belakang Di belakang Di toilet Wala toilet mas Ya udah enggak apa-apa mas Ya 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 Silahkan mas Lanjut perjalanan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh